Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait glikolisis sitoplasma dan plastid Saya Dewi Esriana Sahfitri akan menjelaskan tentang definisi glikolisis Glikolisis merupakan berasal dari bahasa Yunani yaitu glikis Yang memiliki arti pengurayan atau pemecahan Jadi glikolisis merupakan suatu rangkaian tahapan reaksi Untuk memecahkan atau menguraikan gulkosa menjadi dua melekul Asam pirufat secara aerob atau laktat secara anaerob Bersama dengan sejumlah kecil energi Energi yang dihasilkan dalam glikolisis dalam bentuk NADH atau Nikotinamida Adenina dinukloididahidrogen yang merupakan koenzim mengikat elektron H Sehingga disebut elektron berenergi tinggi Dan ATP yaitu sumber energi kimia tinggi Menurut Merpawung tahun 2024 ATP merupakan sumber utama energi seluler Dalam memproduksi metabolit-metabolit yang berperan dalam berbagai jalur metabolik sel Pada proses glikolisis ini terjadi di organel sitosol atau sitoplasma secara aerob Atau memerlukan oksigen dalam metabolisme dan terjadi secara anaerob Setiap tahapan yang terjadi dalam glikolisis memerlukan enzim dalam mendukung terjadinya reaksi Seperti enzim heksoginase, fosfoheksoisomerase, fosfofructoginase, enolase, laktadehidrogenase, virufatginase, dan fosfolikserulginase Menurut Merpawung tahun 2024 Saya Putri Aris Maduro dan Soin Di sini saya akan menjelaskan tentang letak proses glikolisis Proses glikolisis pada tumbuhan terjadi di sitoplasma Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang berada di antara nukleus dengan membran plasma Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia Seperti glikolisis dan menyimpan berbagai jenis zat kimia Zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel Glikolisis adalah proses tubuh memecah glukosa menjadi energi Terjadi di dalam sitoplasma semua sel dan dapat terjadi dengan maupun tanpa oksigen Baik, selanjutnya saya Nur Azizah akan menjelaskan proses glikolisis Proses glikolisis ini terbagi menjadi 10 tahapan Tahapan glikolisis yang pertama yaitu Glukosa akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim hexoxinase Perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini membutuhkan energi dari ATP Selanjutnya, ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ATP Tahapan glikolisis yang kedua yaitu Glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase Pada tahapan glikolisis yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase Proses perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ini membutuhkan energi dari ATP Saya Armanda Bella Paramita akan menjelaskan tentang proses glikolisis pada tahap keempat sampai dengan tahap keenam Pada tahap keempat, fruktosa 1,6-bifosfat atau 6-atom C akan dipecah menjadi gliseraldehidatika fosfat atau 3-atom C dan dihidruksi aseton fosfat atau 3-atom C Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase Kemudian pada tahap kelima, satu molekul dihidruksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehidatika fosfat oleh enzim triosafosfat isomerase Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehidatika fosfat menjadi dihidruksi aseton fosfat Kemudian pada tahap keenam, gliseraldehidatika fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehidatika fosfat dehidrogenase Pada reaksi ini akan terbentuk NADH Baik, saya Dwi Kartikawati akan menjelaskan tahapan mekanisme glikolisis dari tahap ke-7 hingga ke-10 Pada tahap ke-7, adanya 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase Nah, pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP Selanjutnya, tahap ke-8 yaitu 3-fosfogliserat tadi akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase Pada tahap yang selanjutnya atau tahap ke-9, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfofenol pirufat oleh enzim enolase Pada tahapan yang terakhir atau ke-10, fosfofenol pirufat ini akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase Dalam tahapan ini akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP Selanjutnya, perlu diketahui bahwa pada langkah ke-6 hingga ke-10 terjadi 2 kali karena terbentuk 2-glyceraldehida 3-fosfat dari pemecahan fructosa 1,6-bifosfat Berikut adalah referensi yang kami gunakan Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari bergabung bersama kami di Biologi FBK Unisma Biologi FBK Unisma Salam Bersari Salam Bersarik Salam Bersarik Salam Bersarik